Sementara itu pemirsa sistem satu arah dari puncak menuju Jakarta masih diberlakukan hingga minggu malam ini. Sistem ini diberlakukan karena meningkatnya volume kendaraan pada arus balik libur panjang Idul Adha. Berikut laporan Refi Kasibarani dan Ari Setiawan dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Pemirsa hari minggu ini merupakan puncak arus balik libur panjang perayaan Hari Raya Idul Adha yang sudah berlangsung sejak hari Jumat kemarin. Sehingga pihak kepolisian dari Satlantas, Polres Bogor, mengatakan hari minggu ini akan lebih memfokuskan pada arus kendaraan yang datang dari arah puncak menuju kembali ke Jakarta. Kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat sejak minggu pagi hingga minggu malam di kawasan puncak menuju ke Jakarta. Secara khusus volume kendaraan ini sudah mengular di kawasan Cianjur. Oleh karenanya pihak kepolisian mengambil langkah rekayasa lalu lintas dengan menerapkan sistem satu arah dari kendaraan yang datang dari arah puncak menuju ke Jakarta. Otomatis dari minggu siang hingga minggu malam kurang lebih 7 jam sudah berlangsung penutupan jalan di kilometer 46 dari kendaraan yang datang arah Jakarta menuju ke puncak. Dapat kami informasikan untuk sejumlah titik kepadatan di jalur puncak ini sudah disebar pihak kepolisian dari Satlantas, Polres Bogor, di mana diantaranya adalah di Simpang Gadok, Simpang Megamendung, kemudian Simpang Taman Safari, Gunung Mas, dan Pasar Cisarua. Dari puncak Jawa Barat, Refi Kasibarani, Ari Setiawan, INews melaporkan. Jawa Barat, Refi Kasibarani, Inews melaporkan.